Saya bukan Staf Presiden, saya Felix Julio akan beropini singkat tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Sejak disahkan pada 5 Oktober 2020 silam, kontroversi tak henti-hentinya menyelimuti UU Cipta Kerja. Di satu sisi, pemerintah menganggap pembentukan UU Cipta Kerja sebagai jalan keluar bagi Indonesia dari jebakan negara berpenghasilan menengah. UU Cipta Kerja menjadi stimulus untuk mencapai sejumlah target pemerintah, seperti tingkat partisipasi angkatan kerja yang diproyeksikan meningkat sebesar 68-70%, pertumbuhan investasi meningkat sebesar 7-8,1%, serta pertumbuhan total faktor produktiviti meningkat sebesar 30-40%. Namun, keberadaan UU Cipta Kerja sendiri dipenuhi dengan banyak kontroversi. Sentimen terhadap UU Cipta Kerja di media sosial cenderung negatif, proses pembentukannya dinilai tidak transparan dan akuntabel. Banyak pihak juga menuding UU Cipta Kerja melemahkan posisi buruh dan rakyat kecil. Selamat datang di segmen baru Klinik Hukum Online, Cajak Pendapat. Pada episode pertama ini, Klinik Hukum Online telah mengumpulkan pendapat jujur followers tentang UU Cipta Kerja, khususnya terkait proses pembentukannya. Yuk, kita dengarkan. Menurut saya undang-undang ini diperlukan karena peraturan undang-undangan kita yang banyak dan kemungkinan perlu disederhanakan. Kemudian angkatan kerja kita juga tiap tahun bertambah oleh karena itu pembukaan lapangan kerja ya diperlukan juga. Bisa dilihat dari dua POV. Pertama, dari sudut pro. Undang-undang ini tentu menguntungkan kaum-kaum pemilik UMKM. Dan juga undang-undang ini mendorong orang-orang yang memiliki kecapabadi lebih itu untuk membangun lapangan kerja lebih luas lagi. Tapi, di sisi lain, undang-undang ini juga melemahkan posisi para pekerja. Dilihat dari pasal yang mengatur tentang jam kerja dan juga upah. Menurut saya, RUU Cipta Kerja itu penting banget sih. Apalagi kan tujuannya memang untuk melindungi pekerja di Indonesia. RUU Cipta Kerja ini diperlukan karena dapat mewujudkan adanya cipta kerja yang mampu menyerap tenaga kerja di Indonesia. Apalagi sejak terjadinya PHK di mana-mana sebagai akibat adanya pandemi COVID-19. Dalam pembuatannya, saya harap bukan cuma berdasarkan dari rapat-rapat saja, tapi juga evidence-based gitu. Jadi, bisa melalui survei, penelitian, sehingga aspirasi di masyarakat pekerja Indonesia itu lebih terwakilkan. Proses pembutuhkan RUU Cipta Kerja ini yang menggunakan konsep Omnibus Law itu belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Karena baik dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 maupun perubahannya, konsep perubahan suatu Undang-Undang di Indonesia itu belum mengenal adanya sistem Omnibus Law. Menurut saya, Undang-Undang Cipta Kerja belum ideal karena masih terjadi banyak penolakan di masyarakat. Para ahli masih saling berdebat. Seharusnya ini terjadi ketika pembahasan, bukan ketika sudah disahkan. Dan kemudian, Undang-Undang ini adalah lintas sektoral. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat juga harus lintas sektoral, jangan hanya ya sekelompok dan sebagainya. It got me thinking like, real government, you guys very wide alone in this current situation. Padahal menurut saya, sebenarnya ada hal yang lebih urgent untuk dibicarakan di situasi pandemi seperti ini. Tapi mungkin mereka memiliki pertimbangan-pertimbangan lain. Tapi ya, tetap terkesan terburu-buru juga kenapa mereka tidak merilis final script dari Undang-Undang Cipta Kerja ke publik. Agar tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Lalu, bagaimana pendapat pakar terkait pembentukan UU Cipta Kerja? Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah satu contoh dari proses pembentukan Undang-Undang yang sangat jauh dari ideal. Jadi berbagai macam pelanggaran, terutama dalam proses pembentukannya, itu sangat banyak melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi seperti kita ketahui, sejak bulan Februari awal tahun itu diusulkan, diajukan oleh Presiden kepada DPR sampai kemudian dibahas hingga akhirnya disetujui di tingkat rapat paripurna DPR pada bulan Oktober, bulan lalu. itu sangat tidak transparan prosesnya. Jadi mulai dari perencanaan di sisi pemerintah, kemudian penyusunan juga di tingkat pemerintah, lalu pembahasan di DPR hingga menjelang pengesahan, itu hampir semuanya tidak terbuka. Kalaupun terbuka itu sangat sulit diakses oleh masyarakat mengingat kondisi pandemi hari ini di mana RDPU atau rapat dengan pendapat umum tentu tidak bisa dilakukan secara normal seperti biasanya untuk mengundang pemangku kepentingan, itu tidak bisa dilakukan. Dan juga prosesnya dilakukan secara terburu-buru. Kalau kita perujuk ke Undang-Undang No. 12 tahun 2011, ada sebetulnya satu asas, yaitu asas keterbukaan yang mengharuskan pembuat Undang-Undang, baik itu pemerintah maupun DPR, itu untuk memberikan akses bagi masyarakat, bagi kelompok terdampak yang terkait dengan Undang-Undang itu, untuk mengetahui apa isi dari RUU yang sedang dibahas. Kemudian juga ada pengaturan soal penyebar luasan. Jadi, Undang-Undang No. 12 tahun 2011 itu menentukan bahwa pada setiap tahapan, baik itu tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga pengesahan nantinya, draft yang sedang disusun itu harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui apa yang sedang diatur, karena pengaturan tersebut nantinya akan mengikat mereka. Nah, jadi kalau kita bicara bagaimana proses pembentukan yang ideal, proses pembentukan yang ideal adalah proses pembentukan Undang-Undang yang sejak awal tahap proses perencanaan dan penyusunan hingga akhirnya pembahasan dan pengesahan, itu terbuka, selalu dapat diakses oleh masyarakat. Jadi, apabila pemerintah berargumen bahwa masyarakat silakan tunggu naskah yang sudah ditandangani oleh Presiden, itu sebetulnya tidak tepat, karena masyarakat juga berhak mengetahui dan bahkan juga berhak terlibat dalam proses penyusunannya dan pembahasan, jadi tidak hanya menunggu ketika produk Undang-Undangnya sudah jadi. Yang sebaiknya pemerintah ini ditampung terlebih dahulu aspirasinya, karena bagaimanapun ero cipta kerja itu akan berdampak langsung bagi para tenaga kerja, namun apabila penolakan ini memang terjadi dikarenakan ada misoinformasi, sebaiknya pemerintah makin giat juga dalam memberikan sosialisasi agar masyarakat dapat menerima informasi secara tepat dan akurat mengenai apa yang sebenarnya diatur dalam ero cipta kerja tersebut. Nah, untuk pemerintah harusnya bisa lebih cepat dan tanggap ya dalam membaca emosi dari masyarakat terkait ero cipta kerja ini, sehingga bisa dicegah tuh yang namanya anarkian-anarkian. Dan untuk masyarakat, gue harap kita bisa lebih jadi masyarakat yang cerdas, yang sabar, jangan langsung main emosi aja kayak gitu. Kita baca dulu ero cipta kerjanya, kita kawal, kemudian kita kasih pendapat. Jangan cuma ikut-ikutan emosi. Kuncinya cuma satu, yaitu berani mendengarkan aspirasi rakyat. Seharusnya dari awal pembentukan Undang-Undang pun, pemerintah sudah menjamah pekerja mulai dari lapisan paling bawah sampai lapisan paling atas. Mereka harus mendengarkan secara langsung suara mereka-mereka yang hak dan kewajibannya diomongin di dalam Undang-Undang Ciptaker ini. Pemerintah, silakan sosialisasikan Undang-Undang Ciptakerja ini secara masif dan kalau mau ditunda, lebih baik. Silakan terbitkan perpu. Kalau menurut pakar, apa sih yang bisa dilakukan pemerintah? Hari ini Undang-Undang Ciptakerja sudah ditandangani Presiden dan sudah diundangkan. Artinya secara formal, Undang-Undang itu sudah berlaku dan masyarakat dianggap sudah mengetahui bahwa ada yang namanya Undang-Undang Ciptakerja. Tapi seperti kita ketahui, penolakannya masih sangat besar di masyarakat karena selain substansi bermasalah, proses pembentukannya juga tidak partisipatif dan tidak terbuka. Maka seharusnya pemerintah menunda pembentukan peraturan pelaksana baik itu PP maupun perpres yang diamanatkan oleh Undang-Undang ini. Jadi, pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah melakukan perbaikan atas proses legislasi yang menjadi tugas pemerintah dan DPR. Yang kedua, baik DPR maupun pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap proses pembentukan yang menggunakan metode Omnibus. Jadi, sepanjang Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 itu belum mengatur secara khusus mengenai metode Omnibus ini, maka seharusnya presiden Undang-Undang Ciptakerja ini harus dianggap sebagai praktik buruk dan tidak diulang di kemudian hari. Kecuali sudah ada pengaturan yang jelas tentang bagaimana DPR dan pemerintah menggunakan pendekatan Omnibus dalam proses pembentukan Undang-Undang. Dan yang ketiga, yang bisa dilakukan sebetulnya tentu saja proses pengujian di Mahkamah Konstitusi. Jadi, apabila nanti ada permohonan, baik itu uji materi dan uji formil kepada Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi harus betul-betul mempertimbangkan dengan serius dan membuka matanya bahwa proses pembentukan yang terjadi terhadap Undang-Undang Ciptakerja selama 6 bulan belakangan ini itu penuh cacat formil. sehingga seharusnya uji formil tersebut dikabulkan.